dulu kan? ya hahaha oli semua nah dah tarik ya kita kita halo Earth selamat datang kembali bersama saya The Project and we are the Earth oke guys jadi hari ini si Alvin katanya lagi mau pakai tangannya sendiri kotor-kotoran turunin mesin Eterna dan gue baru denger tadi baru dikasih tau nah gue pengen lihat sih sekarang katanya sih 4G63 nonteknya itu mau dicopot dan mau diturunin yang intinya sih buat restorasi ya jadi kita udah dapet 3 mobil restorasi dan satu lagi hari ini datang jadi ada 4 restorasi baru buat kalian ditungguin aja ini Alvin tangannya udah kotor banget bisa dilihat hai guys beda ya jadi dia mau turunin 4G63 nonteknya 4G93 4G93 nya hari ini dibantuin sama suhu kita dan ini mobilnya sebenernya udah ke takedown lumayan banyak di bagian front endnya ya jadi lampu udah dicabut sekalian kita mau cuci juga lampunya terus radiator udah dilepas dan bumper dan buka mesin dan udah itu dulu terus ini part-part mesinnya juga udah yang samping-sampingannya udah dilepasin juga sekarang tinggal turunin blok mesinnya gitu guys jadi ini mau turun total semua kita cabutin total semua karena kita mocen sampe dalem-dalem ya guys jadi gak cantik di luarnya aja terus dalemannya tuh bangsat gitu gak gitu jadi full semua nah terus bisa dilihat untuk keadaan mobil ini bisa saya nilai sebenernya lurus ya dia gak ada jalan-jalan berdosa gitu gak pernah abrah kalo liat dari tulang ini kenceng semua dan daleman mesinnya sebenernya masih menggilat cuma namanya full restorasi ya ini semua harus di takedown alias dilepas gitu jadi harus mengeluarkan sedikit keringat lebih untuk mendapatkan hasil restorasi yang sempurna alhamdulillah jadi ini kita copotin dulu semua jadi ini mesinnya 4G63 4G93 93 dong 93 ya jadi ini mesinnya evo juga berarti sama basicnya basic sama tapi non turbo ya ini NA nya berarti oke berarti ini 4G93 guys bukan 63 mungkin 93 karena dia lahirnya 93 berarti dia rumurnya 27 sekarang nah jadi oke sip mungkin emang keadaan rambut seperti ini agak kurang cocok ya untuk melakukan pekerjaan seperti ini gak bisa guys oke jadi ini mau dilepasin nah untuk angkat mesin buat yang belum tau kita disini punya semacam liftnya atau dong rak mesin ya ini jadi sistemnya nanti ini cut roll ini angkat mesinnya di depan sini dan ini bisa diturunin jadi nanti biar seimbang terus nanti kita ada di extend nya juga buat mesin ada lagi itu beda lagi nanti kita tunjukin juga nah ini alatnya untuk si turunin mesinnya jadi nanti kita bakal tunjukin cara turun mesin guys dan yang turun mesin gak cuma ini ini turun dan itu turun juga nanti set itu tapi masih rahasia guys jadi project baru jadi biar kalian subscribe kita jangan lupa 50k gue pengen lanjut mobil gue juga naik lagi disini di ruang produksi dan kita potong-potong lagi dan jangan lupa juga kita tunjukin 7 instagram dan yang mau lihat restorasi restorasi kayak gini ada di earth premium ya guys jadi mungkin dari gue gini dulu video nya tetep lanjut nanti sama Alvin gue sambung sama Alvin dan pas lagi mesin mau turunin jadi tenang aja di video kali ini sesuai request kalian banyak banget video pengerjaan guys tunggu ya oke guys gue dipaksa suruh present padahalnya emang kurang ajar tim media gue intinya gini ini kelanjutan si Eterna berhubung ini mobil gue mau build spesial build buat bokap gue komitmen gue adalah gue gak akan mempercayakan tangan orang lain atau tempat lain untuk menggarap mobil gue sebagai hadiah gue ke orang yang gue cinta gitu guys jadi gue pengen total bener-bener lepas semua nih ini hari ini gue target sama anak-anak gue harus turunin mesin guys gak mau tau gimana ceritanya gue harus turunin mesin bagian top udah aman semua udah ada sekitar 30-40% udah kelepas semua udah tinggal kita ngebikin apa nih bukan ngebikin sih guys lebih tepatnya ngebongkar jalur sayap si mobilnya dulu dan kita take out ya jadi gearbox semua nanti kita turunin semua jadi ini mobil bener-bener akan full build restorasi by us jadi gue juga sedikit mau pamer ke kalian bahwa ini ada 2 mobil yang ngantri ya mungkin vlog kemarin juga udah dikasih tau kalo bener-bener di earth tuh kita lagi konsentrasi dan membangun image untuk prihal restorasi guys jadi kita sebenernya dari dulu udah ngerjain itu cuman gak kita expose dan sekarang waktunya mungkin kalo kalian pengen kepo-kepo kerjaan kita seperti apa itu udah banyak banget mobil yang kita bredelin tapi berhubung jaman dunia digital dulu udah gak gak happening gitu ya guys ya jadi kita gak telat expose lah gitu jadi ini juga adalah salah satu hasil kita nih ini hasil repaint kita merci C300C punya om Freddy thank you om udah percaya yang jelas ini lagi di proses finishing polishing sanding dulu biar permukaannya rata karena gue udah kasih ini furnishnya tebel banget jadi udah mirror finish gitu guys jadi ini perlu di sanding biar halus banget dan mudah-mudahan nanti hasilnya maksimal banget dan gue nih langsung lanjut nih kasih tau kalian sebuah informasi untuk menurunkan mesin dari mobil kalian itu caranya kayak gini kalian bongkar dulu jalur exhaustnya jadi kenal pot sistem itu kalian lepas dulu udah selesai itu kita bongkar sayap udah bongkar sayap kita turunin mesinnya langsung take out gue target hari ini sekitar 3 jam kali ya udah turun mesinnya doain aja guys semoga ini gak sia-sia dan nanti kalo mesin udah turun gue langsung sambung putih kasih tau ke kalian dan sekalian gue closing see you guys sub indo by broth3rmax setelah itu sepuk itu lalu kena kena ya wah di depan di depan ini putih kita lepas dulu lepas dulu terus mobilnya naik dulu kan? holy semua dah selamat menikmati selamat menikmati si ete udah beres kita nurunin mesin, gak tau tadi berapa jam ya? gak ada si jam ya? sejam lah ya lebih tipis banget guys kenapa tadi kita ada kendala sedikit untuk ini nih, Eterna yang rada repot kalian buat yang pengen lepas mesin Eterna lewat atas gue hebat banget sih dan guys lebih baik turunin ke bawah tapi sebelum itu tadi pelajaran sedikit gue lupa ngelepas si jalur exhaust akhirnya tuh mesinnya nyangkut nah itu yang buat pelajaran buat kalian kesulitannya cuma itu selainnya itu mudah banget guys kabel-kabelnya juga kalian bisa lihat ini gampang banget ngelepasnya soket-soketnya gak terlalu banyak sehingga ya kita sejam lebih dikit lah sejam ini udah mesin turun semua dan gue pengen langsung bongkarin lagi nih mungkin di vlog part 2-nya kali ya gue mau ngebongkarin jalur-jalur kabel ecu gue mau lihat firewallnya apakah masih utuh karena gue gak tau nih tadi gue discuss sama anak-anak sama tim Earth gue kepikiran sedikit kalau misalkan gue udah turunin mobil seperti ini dengan proper build-nya yang se-proper-proper mungkin gue bisa kalau engine stock kayaknya kurang asik kali ya guys ya tapi ini sih baru pertimbangan doang gue gak berani ngomong dulu sekarang gue bakal mutusin apa ke engine-nya nih mobil yang jelas 4G63 gue udah standby F8 gue punya mesin satu nah cuman kalau untuk bobot mobil seperti ini kayaknya tuh kurang cocok gitu guys jadi ini mobil juga bakal gue lempar ke bokap gue alias gue mau kasih bokap gue gitu suruh pake mobil ini kayaknya terlalu kenceng dan terlalu bahaya ya buat orang tua gue gitu jadi ya ini guys gila gue parah abis-abisan nih cuman demi kalian demi tontonan gue fight tolong dong kameramen rapin dulu gila sih guys emang gimana ya kalau bicara soal hobi kita udah gak peduli sama apa-apa dan tentunya guys buat kalian yang masih gak percaya kita tuh bener-bener pake kaos merchandise kita ini buat kerja tuh terus si abdel pake gue pake gue kerja panas-panasan gue bongkar mesin gue turun mesin pake baju earth merchandise semua yang jaminan gue bisa bilang ini nyaman banget dan tentunya kuat ya gak kayak kaos-kaos yang biasa tipis-tipis kena grinda dikit las-lasan itu langsung bolong gak ada jadi kalian bisa cek juga koleksi baju kita di at earth.industry kita mau ada antara clearance sale kalau gak kita mau publish desain baru so stay tune terus dan check it out terus guys dan tentunya untuk si Ete hari ini mungkin vlog pertama under the build-nya gue segini dulu guys karena udah beres ini udah sore anak-anak mau istirahat pulang mau malam mingguan mudah-mudahan dari hari Senin gue bisa geber lagi ini mobil sampe terondol abis ke wilayah-wilayah interior dan penurunan kacanya guys so stay tune terus thank you for watching and be the best on it guys see ya selamat menikmati